Intro Halo teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome! Intro Sekitar 10 hari yang lalu kulit aku tuh mengalami iritasi di bagian T-zone Jadi mungkin karena aku kebanyakan melakukan eksfoliasi Terus aku langsung mencari produk-produk yang berbahan dasar melembabkan Seperti centella asiatica dan hyaluronic acid Buat kalian yang belum tau, centella asiatica itu adalah salah satu bahan yang bagus banget Buat merestorasi kulit yang tadinya iritasi, sensitif, kemerahan, radang, itu jadi calm Sementara hyaluronic acid adalah humectant yang berfungsi untuk melembabkan Jadi cara kerjanya adalah menarik kelembapan yang ada di sekitar kita Masuk ke dalam kulit, sehingga bisa memaksimalkan hidrasi dan memperkuat skin barrier juga Di video ini aku mau ngasih tau ke kalian Sekalian full review rangkaian skincare yang berhasil menolong aku dari iritasi kulit Sepuluh hari yang lalu Jadi aku pake skincare line terbaru dari SNP, Shining Nature Purity Yang namanya adalah Sicaronic Nah kalo kalian sadar, Sika sendiri sebenernya kan singkatan dari centella asiatica Makanya skincare line terbarunya ini bahan dasarnya adalah Tiga lapis hyaluronic acid dan centella asiatica Cocok banget sama apa yang aku cari buat mengatasi iritasi kulit aku Jadi skincare line Sicaronic isinya ada empat produk Yaitu yang pertama toning essence, ampoule, soothing cream, dan daily sheet mask Nah keempat produk ini baru aja launching di Sosyola Mulai dari tanggal 1 Oktober kemarin Udah bisa kalian beli di Sosyola Dan kalo mau cari tau lebih lanjut bisa langsung ke website-nya SNP Sekarang aku mau mulai review produknya satu per satu Mulai dari teksturnya, cara pakenya, manfaatnya, sampai personal experience pemakaian di kulit aku selama 7 hari lebih berturut-turut Produk pertama ini adalah toning essence yang punya triple care yaitu preparing, hydrating, dan mild Seperti yang aku bilang di awal tadi, semua skincare Sicaronic mempunyai bahan dasar centella dan hyaluronic acid Jadi toner ini bisa berfungsi untuk menenangkan kulit yang lagi teriritasi, mengembalikan kelembapan kulit yang sensitif Tentunya dengan bahan-bahan yang hypoallergenic Kalo sama produk Korea, aku percaya banget lah ya soal hydrating Apalagi ada 3 lapis hyaluronic acid sebagai humectant-nya Dengan tekstur di toner ini yang super mild, dia tuh formulanya enak banget Pas dipake ga berasa stinging sama sekali Nyaman banget dipakenya, teksturnya tuh bener-bener ringan kayak air Ga menggumpal sama sekali, jadi gampang banget meresap ke kulit Pas di-apply, loh, loh, mana nih produknya? Cara pakenya, biasanya aku lebih suka untuk tuang ke tangan aja tanpa pake kapas Dan langsung ditepuk-tepuk ke wajah Hydrating toner ini juga mempersiapkan kulit kita untuk ke produk selanjutnya Supaya penetrasinya lebih bagus lagi Berikutnya adalah Sicaronic SOS Ampoule Ini star ingredients-nya masih sama ya, centella asiatica dan hyaluronic acid Tapi ini versi intensive care-nya lagi untuk meredakan peradangan Mempercepat proses penyembuhan iritasi kulit Dan booster-nya juga dari regenerasi sel kulit Jadi ini dipake setelah toner, ga perlu nunggu lama-lama Biar mereka berdua bekerja sama untuk memaksimalkan fungsinya Ini enak banget dipakenya, teksturnya tuh ga lengket sama sekali Tapi memang sedikit lebih rich daripada yang toner tadi Bisa banget di-apply ke seluruh wajah Tapi kalo aku lebih fokusin ke daerah-daerah yang kemarin aku iritasi Atau di pipi juga karena banyak bekas jerawat yang kemerahan Atau post-inflammatory erythema The next one is Sicaronic Soothing Cream Setelah tadi udah ada toner dan ampoule Sekarang butuh sesuatu yang lebih rich lagi Yaitu emollient-nya dari soothing cream Yang bisa ngelock moisture Supaya ga terjadi trans-epidermal water loss Atau kehilangan kadar air Dia punya triple care yaitu repairing, moisturizing, dan calming Fungsinya selain untuk merestorasi dan menutrisi kulit Dia juga fokus kepada benerin tekstur kulit yang ga rata Misalnya kalo punya beruntusan atau tekstur kulit yang kesensitize Yang merah-merah, kering-kering gitu, flaky Dia cepet banget ngebalikinnya Nah, moisturizing agent-nya selain centella dan hyaluronic acid Dia juga ada triglyceride, ceramide, dan jojoba oil Mereka semua adalah ingredients favorit aku buat moisturizer As you guys know, biasanya bahan-bahan yang memang udah ada di dalam kulit kita Kayak ceramide, itu gampang banget diterimanya Jadi kecil banget kemungkinan untuk ga cocok atau alergi Teksturnya Sikaronic Soothing Cream ini Creamy, tapi tetap lightweight Pas dipake tuh ga berasa greasy, oily sama sekali Cara pakenya ambil aja secukupnya Abis itu di dot-dot-dot Terus diratain ke seluruh wajah Nah, kalo udah rata, biasanya aku suka patting kayak gini Buat bantu produknya meresap dengan baik Berikutnya, Sikaronic Daily Sheet Mask Ini bener-bener tinggal satu Karena aku pake setiap hari, aman banget Dia tuh bener-bener fokus ke hidrasi aja Tanpa ada exfoliating agent-nya Justru dia bisa calming kulit yang lagi over exfoliasi Pemakaian aku selama seminggu lebih Bener-bener cepet banget memudarkan kemerahan Dan rasanya tuh kayak ada treatment yang ekstra gitu Jadi rasanya tuh bener-bener maksimal Bayangin aja, seminggu tuh cepet banget loh Buat memudarkan kemerahan Cara pake ini kayak sheet mask biasa Tinggal disesuaiin aja sama bentuk wajah, mata, dan bibir Abis itu biasanya aku dieminnya tuh sekitar 10-20 menit Nanti kalo udah selesai, ga usah dibilas Tapi ditepuk-tepuk aja sisa essence-nya Karena sayang banget itu ada central asiatikanya Personal experience aku selama seminggu lebih Pake rangkaian skincare yang terbaru dari S&P Preps Sikaronic Selain hasilnya nyata banget memudarkan kemerahan di kulit aku Aku terkagum-kagum sama wanginya sih Sangat mendukung ada calming effect di wajah Jadi pas dipake tuh berasa lagi ngeteh Hujan-hujan Abis itu sambil ngeliat pemandangan yang luas Ijo-ijo gitu Bisa bayangin ga? Selain itu aku juga suka banget sama packagingnya Packagingnya yang super premium Semuanya doff gitu, bikin keliatan elegan Buat tonernya ini safety Karena tutup atasnya tuh rapet banget Ampulnya lucu banget Bikin semangat tiap kali mau makanya Dipletek-pletekin gitu Packagingnya si soothing cream Juga tubenya premium banget Jadi dia bisa ngunci gitu Untuk make sure produknya ga beleberan kemana-mana SNP Prep Cicaronic ini bisa untuk semua jenis kulit Of course Karena buat kulit sensitif Yang keiritasi aja bisa Apalagi kulit yang normal-normal aja say Menurut aku dengan manfaat yang sebanyak tadi Star ingredientsnya juara olimpiade Hyaluronic acid dan setelah asiatica Ini worth it lah ya Termasuk affordable harganya Untuk toner segede gini 220 mili Cuman Rp180.000 Untuk ampulnya satu pack gini isi 7 1,5 mili Harganya juga sama Rp180.000 Soothing cream isinya 50 gram Harganya juga sama Rp180.000 Sheet mask kesayangan aku Rp25.000 Cuman Rp20.000 Semua produk SNP Prep Cicaronic Udah tersedia di official store-nya Sosiola Jadi kalian bisa langsung belanja sekarang juga Karena masih ada discount 20% Sampai tanggal 30 Oktober Kalau mau cari tau lebih lanjut Aku cantumin website-nya Di link di description box Juga Instagram officialnya SNP Jangan sampai kamu ketinggalan promo-promonya Terima kasih udah nonton video ini Kamu boleh komen di kolom komentar di bawah Untuk diskusi tentang video ini Atau request video selanjutnya Stay healthy and beautiful Bye-bye